Rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung masih terus didatangi korban terdampak gempa Cianjur. Hingga Rabu Siang, tercatat sebanyak 84 pasien menjalani perawatan di RSHS. Dan satu pasien lainnya meninggal dunia akibat mengalami luka yang cukup parah. Jumlah pasien korban gempa bumi Cianjur yang menjalani perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung terus bertambah. Hingga Rabu Siang, sebanyak 84 pasien telah menjalani perawatan atau bertambah 13 orang dari satu hari sebelumnya, yaitu 71 pasien. Dari 84 pasien tersebut, sebanyak 51 orang masih menjalani perawatan di ruang inap, 22 pasien menjalani perawatan intensif di ruang unit gawat darurat, serta 10 lainnya telah diperkenankan pulang. Sementara satu pasien dinyatakan meninggal dunia sebelum sempat menjalani operasi dan perawatan intensif, usai mengalami trauma luka benturan parah di bagian perut. Disampaikan pelaksana tugas Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Yana Ahmad Supriyatna, mayoritas pasien korban gempa Cianjur yang menjalani perawatan berusia dewasa atau di atas 17 tahun, sementara sebagian kecil lainnya merupakan pasien anak-anak. RSAS sampai dengan saat ini sudah menerima 84 pasien korban gempa di Cianjur. Jadi 84 ya, 44 pasien ini kita tangani, tentu bervariasi, sampai saat ini itu 10 orang sudah bisa kami pulangkan. Nah, kemudian yang lain ada yang kami rawat, ada yang kami masih observasi, stabilisasi, ada yang sudah menjalani operasi, satu pasien meninggal, ya memang ini sudah berat ya, kasusnya itu istilahnya mungkin benturan ya, trauma tumpul abdomen. Jadi, sejak kami bawa dari sana, karena kan di sana tidak bisa operasi ya, kita tahu bahwa di awal-awal, maka kami berusaha untuk mengambutlah dari sana, asal sadikin, kemudian kami lakukan operasi segera, buka perut ya, namanya operasi abdomen, laparotomi eksploratif, ternyata itu berdarahan, yang pasien sudah shock, karena itu kita berusaha pemadaran spesifikasi prosedur tindakan, akhirnya ya pasien masih bisa ya, operasi itu masih ini, kami tawar di ruang intensif, tapi akhirnya ya tidak tertolong ya. Guna mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kedatangan pasien korban gempa Cianjur, Rumah Sakit Hasan Sadikin terus meningkatkan fasilitas bagi pasien asal Cianjur yang dirujuk ke RSHS Bandung. Freddy Bangun, Bandung. Terima kasih.